Pinterest Mob Satreskrim Polrestabes Surabaya berhasil membongkar sindikat warga negara asing atau WNA asal Aljazair yang biasa melawan pencurian di dalam mal. Hingga pihak toko mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Aksi pencurian oleh WNA ini terbongkar berkat bantuan rekaman pengintai CCTV yang terpasang di setiap tenan mal. Asa, yakni toko Zahra dan toko H&M. Dari dua toko itu, mereka berhasil mencuri sejumlah barang dagangan hingga kedua toko tersebut merugi puluhan juta rupiah. Kanitres Mob Polrestabes Surabaya, Ibtu Bimasakti menegaskan bahwa penangkapan kedua WNA asal Aljazair ini berkat bantuan rekaman CCTV yang terpasang di setiap tenan mal. Modusnya, kedua WNA tersebut berpura-pura memilih barang, kemudian membawa barang yang sudah diincarnya ke fitting room toko. Disitulah, keduanya memasukkan barang hasil curian ke sebuah tas yang sudah dimodifikasi. Yakni sebuah kotak yang sudah dilapisi dengan lilitan aluminium foil, sehingga saat kedua boli Aljazair itu keluar dari toko, barang yang mereka curi tidak terdeteksi di alat detektor label. Mereka mencoba barang tersebut di fitting room, setelah itu mereka memilih barang tersebut di toko itu, memasukkan barang tersebut ke dalam tas yang sudah dimodifikasi. Dimodifikasinya itu menggunakan aluminium foil, sehingga detektor barang-barang di dalam toko tersebut tidak bisa terdeteksi. Dari pengungkapan ini, polisi menyita barang bukti di antaranya tiga sandal, dua sepatu, dua kemeja, satu buah dress, satu tas karir, berisi satu kantong lilitan aluminium foil dan lakban. Satu kantong belanja berisi satu kantong lilitan aluminium foil dan lakban, serta empat buah headset merk Sennheiser CX 3.0, bernilai puluhan juta rupiah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua WNA asal Aljazair ini akan dijerat dengan pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 6 tahun kurungan penjara.